Intro Ruas jalan yang menghubungkan kota Pariyaman menuju ke Bupaten Agam melewati Sungai Ringging, Kabupaten Padang, Pariyaman akan ditutup sementara karena akan dipasang jembatan darurat. Perbaikan ruas jalan disambut baik oleh warga maupun pengguna jalan karena jalan provinsi itu sudah hampir 3 tahunan rusak. Beginilah kondisi ruas jalan Luhuang yang terletak di kenegarian Kuranji Hulu kecematan Sungai Geringging, Kabupaten Padang, Pariyaman. Jalan provinsi yang menghubungkan kota Pariyaman dengan Kabupaten Agam sudah hampir 3 tahun mengalami kerusakan. Pasalnya barian jalan tersebut dari tahun ke tahun mengalami penyempitan karena tergerus air. Setiap kendaraan yang lewat di ruas jalan harus hati-hati karena di pinggir jalannya amblas, terdapat jurang yang cukup dalam. Dari informasi pemerintah negari setempat, jalan provinsi itu akan ditutup selama sepekan terhitung pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 nanti karena badan jalan yang sudah amblas akan dibangun jembatan darurat. Pembangunan jembatan darurat itu disambut baik oleh warga maupun pengguna jalan karena badan jalan yang amblas sudah sepatutnya diperbaiki. Soal penutupan, bagi pengguna jalan dari daerah Sungai Limau menuju Sungai Geringging untuk sementara bisa menempuh jalur alternatif Sungai Sira ke Kota Bangko. Kalau mau diperbaiki, apa boleh buat Pak? Lebih bagus kan? Kita ada pemberitahuan dari beberapa pemerintah daerah bahwa jalan ini mau diperbaiki. Masa terganggu enggak kalau ditutup? Kalau terganggu sih tidak, karena ini sesuatu bukti bahwa pemerintah cepat tangkap dalam menagapi fasilitas publik yang rusak. Temisi jalan lebih kurang 3 tahun belakang itu sudah mulai lonsor. Kemudian setiap waktu, setiap ada hujan, lonsornya bertambah terus. Terakhir, yang hujan kemarin, yang lebih kurang 1 minggu, itu lonsor lagi dan sudah menghabiskan badan jalan sebelah sini itu lebih kurang 1 meter. Dari Padangpariaman, Eka Gus Priyadi, Ainews, melaporkan.